Bab 316 Pertempuran Terakhir Saat melihat api berderak di mata Tang Wulin, Gu Yue berhenti tepat di jalurnya. Keyakinan itu membuatnya tidak ingin ikut campur dalam pertempuran melawan Su Yucheng. Menghadapi Su Yucheng yang berdering empat dalam pertandingan satu lawan satu adalah hal yang ingin dilakukan Tang Wulin. Tidak ada keraguan bahwa dari seluruh kelas satu, Su Yucheng berada di urutan kedua setelah Wu Si Duo. Kecakapan taktisnya mungkin tidak cocok dengan Luo Guixeng. Tetapi kekuatan individualnya jauh lebih tinggi. Wu Zangkong selalu mengebor mereka bahwa hanya dengan menghadapi lawan yang benar-benar kuat mereka akan tumbuh dengan potensi penuh mereka. Bagi Tang Wulin, Su Yucheng adalah tantangan yang menjulang. Tetapi ia sangat mendambakannya. Gu Yue berbalik. Matanya melayang ke Wu Si Duo yang duduk. Dia duduk dan menutup matanya. Dia ingin mereka berdua berduel dalam kondisi terbaik mereka. Begitu Tang Wulin dan Gu Yue terselesaikan. Aroma medan perang berubah. Keduanya telah memilih lawan mereka untuk pertempuran terakhir. Kekalahan itu tidak ada konsekuensinya bagi mereka. Selama mereka bisa tumbuh dari pertempuran. Aura emas samar menyebar di sekitar si E.C.E. Dan dalam sekejap, sosok warna cerah yang sama melesat keluar dari tubuhnya. Berlari ke arah salah satu lawan abu-abu. Jelas. Dia akan bertarung sendirian berdua. Lebih jauh. Su Xiaoyan mengacungkan tongkatnya tinggi-tinggi di udara. Mulutnya bergerak saat dia menggumamkan beberapa nyanyian. Namun dia tidak melepaskan keterampilan jiwa. Sebagai gantinya. Dia menutup matanya. Alasan tindakannya yang bisa ditebak siapapun. Pemuda abu-abu di sebelah kiri menjadi lebih nyata ketika dia memanggil jiwa bela dirinya. Sepasang saiz perak gelap. Poin tajam mereka sangat baik untuk ditusuk dan garpu memungkinkan mereka untuk menangkap senjata apapun. Dia menyilangkan saiznya. Pertemuan logam menghasilkan ledakan energi. Yang digabungkan menjadi peluncuran halo abu-abu menuju si Xiaoyan. Dia bukan tipe agility. Tapi tipe kontrol. Si Xiaoyan langsung sadar. Keduanya akan berbentrokan. Beberapa inci sebelum tabrakan. Sosok si Xiaoyan berkedip seperti hantu. Dan dia muncul di luar jangkauan halo. Pada saat yang sama. Dia melepaskan belet naga cahaya yang mencapai leher lawannya dalam sekejap mata. Dia telah menggunakan seni rahasia dari sekte Tang. Ghost Sado membelah Trek untuk menghindar. Di sisi lain pertempuran. Klon si Xiaoyan juga berkedip-kedip di seluruh medan perang dengan Ghost Sado perplexing Trek. Tidak ada yang bisa dilakukan lawan mereka untuk menghentikan pendekatan mereka dalam menghadapi serangan semacam itu. Si Xiaoyan telah mengukir kritik Penatu Akai ke dalam hatinya setelah ujian masuk. Menggunakan kedua keterampilan jiwa ketiganya. Ia bisa menghasilkan enam klon untuk enam target. Namun, dia tidak bisa mengendalikan semuanya dengan sempurna. Kultivasi dan kekuatan spiritualnya terlalu kurang untuk melakukannya. Kritiknya memaksanya untuk bertanya-tanya apakah enam klon kaliber itu sesuatu yang istimewa. Setelah merenungkan pertanyaan ini. Ia bereksperimen dengan keterampilannya dan menemukan bahwa batasnya saat ini sepenuhnya mengendalikan dua klon. Terutama jika ia memilih untuk memiliki kedua klon menggunakan Ghost Sado perplexing Trek. Dengan membatasi dirinya pada dua klon. Ia dapat dengan bebas menggunakan seni rahasia dengan membagi pikirannya menjadi dua bagian. Yang juga menguntungkan pertumbuhan kekuatan spiritualnya. Ini adalah upaya pertamanya dalam mempraktikkan teorinya. CACA telah memanggil dua klon. Membelah pikirannya menjadi dua. Dia telah mengabaikan setiap keterampilan jiwa lainnya dalam gudang senjatanya. Memilih untuk fokus pada Light Dragon Blade sebagai gantinya. Untuk mengeluarkan potensi sebenarnya dari Ghost Sado perplexing Trek. Mengincar hasil terbaik mungkin tidak ada dalam daftar. Sebaliknya, menghindari kesalahan adalah, dia akan menggunakan dua lawan kuat ini untuk meredam dirinya sendiri. Pasangan pemuda abu-abu cepat ternyata adalah tipe master jiwa kontrol. Mereka berasumsi bahwa menunda seorang guru jiwa tipe agility yang menggunakan klon akan mudah. Tetapi kenyataan tidak memaafkan. Tidak hanya kecepatan lawan mereka melebihi harapan mereka. Dia juga memiliki gerak kaki aneh yang tidak mungkin dilacak. Tidak lama sampai mereka mundur ke sudut. Su Yucheng berdiri. Menyaksikan Tang Wulin mendekatinya. Wajah pucatnya tidak mengungkapkan apapun. Tidak ada emosi apapun. Aura dingin yang mematikan melekat di sekitarnya ketika riak udara hitam menempel di sabitnya. Rumput gluesilver berkumpul dan menari dalam kerumunan hirup pikup di sekitar Tang Wulin dengan setiap langkah yang diambilnya. Meregang di lengannya. Goldlight mengarahkan mata kemasannya yang menyilaukan pada Su Yucheng. Setelah mutasi yang tak terhitung jumlahnya. Goldlight tampak tidak seperti yang awalnya terjadi. Seluruh tubuhnya ditutupi sisi kemas berkilau. Percikan kecerdasan menari di matanya. Hanya 10 meter dari Su Yucheng. Tang Wulin mulai beraksi. Rumput gluesilver menerkam seperti ular pada Su Yucheng. Menyerang dari segala arah. Kekuatan membengkak di kaki Tang Wulin saat dia melaju. Berlari menuju sasarannya. Mempersempit matanya. Su Yucheng menebas dengan sabitnya. Mengirimkan gelombang hitam ke kerumunan rumput yang masuk. Seolah hidup. Rumput berzikzak di udara. Menukit ke tanah di bawah gelombang hitam. Gelombang segera mencapai Tang Wulin. Mendengarkan dengan cermat. Dengung bisa terdengar di udara. Tang Wulin tidak mencoba menghindar. Sebaliknya. Cahaya keemasan melintas ketika dia tangan kanannya berubah menjadi cakar dan dia menusukkannya ke gelombang. Merobek-robeknya. Dia melompat ke arah Su Yucheng. Rumput gluesilver pecah menjadi kegilaan. Menembak keluar untuk membelenggu Su Yucheng. Milik kemampuan bin Tang Wulin. Su Yucheng akhirnya bergerak. Dia melonjak seperti sambaran petir. Sabitnya melukis bayangan di langit saat kegelapan membentang dari tubuhnya. Rumput yang mencapai langit ditebang satu demi satu. Kemudian. Kegelapan surut dan menembak ke arah Tang Wulin. Dia ditekan dari semua sisi. Tang Wulin sepenuhnya menyadari nasibnya jika ia menerima serangan langsung dari sekite iblis yang kuat. Namun. Retret bukanlah suatu pilihan. Setelah mengamati pertempuran Su Yucheng sebelumnya. Dia mengerti bahwa gaya bertarung musuhnya berpusat pada penindasan lawan-lawannya dengan kekuatan kasar dan memotong semua rute pelarian. Jadi. Tang Wulin tidak bisa mundur. Satu-satunya pilihan adalah maju. Dengan gerutuan. Kedua cincin jiwanya yang ungu meredup karena penampilan yang emas. Raungan naga menembus hutan. Cahaya keemasan gemerlap membanjiri tubuhnya. Cakar dan sisiknya mengeluarkan emas yang cemerlang. Bahkan seolah memberdayakan gold light. Tang Wulin menggunakan tubuh naga emas. Dia mengayunkan kedua tangannya. Kekuatan penuh dari esensi darahnya meletus. Dalam sekejap itu. Aura yang cerah melekat pada wujudnya dan dia bersinar seperti matahari mini. Kilauannya menyilaukan. Cahaya hitam terdistorsi ketika terjadi kontak dengan emas. Dibelokkan ke samping atas perintah Tang Wulin. Itu adalah seni rahasia Tang Sekte lainnya mengontrol derek. Menangkap naga. Dalam sekejap. Cahaya ungu mekar di matanya. Kegelapan menyapu Suyu Cheng di udara dan gerakannya menjadi lamban. Cincin jiwa ketiganya menjadi gelap. Keterampilan jiwanya terganggu. Seuntai rumput blue silver di bawah Tang Wulin menumpahkan emas. Itu melingkar seperti pegas. Lalu mengeluarkan Tang Wulin ke udara. Dia menembus kegelapan seperti panah cahaya. Bilah kegelapan mengirisnya saat ia terbang di udara. Menanam beberapa luka dan luka di tubuhnya. Tetapi mereka semua dangkal di hadapan tubuh naga emas. Tidak sedetik kemudian. Tang Wulin mencapai Suyu Cheng. Bab 317 seribu batu mematahkan sabit. Demon skite milik Suyu Cheng jelas memiliki jangkauan yang panjang. Untuk mencegahnya mengambil keuntungan dari itu. Tang Wulin melemparkan tinjunya yang lurus ke arahnya. Suyu Cheng. Sekarang pulih dari serangan spiritual purple demon eyes. Menatap Tang Wulin langsung di mata. Dia melonggarkan cengkeramannya pada sabitnya dan menyelipkan tangannya ke arah ujung pisau yang melengkung. Lalu, ekspresinya sama tidak sabarnya seperti sebelumnya. Menebas cakar yang masuk dengan sabitnya yang lebih pendek. Sebuah nada renyah terdengar di udara. Dan kegelapan ungu menyapu lengan bersisik Tang Wulin. Suyu Cheng meminjam kekuatan bentrokan mereka untuk melompat mundur. Namun, dia terhuyung beberapa kali saat dia mundur. Jelas, dia telah meremehkan kekuatan Tang Wulin. Sekarang Suyu Cheng membuka jarak di antara mereka. Akan sulit bagi Tang Wulin untuk menembus jangkauan skite dimeng lagi. Dia dirugikan dalam jangkauan dan kekuatan jiwa. Sudah terlambat untuk menggunakan bin. Suyu Cheng akan dengan mudah menghancurkan semua rumput blue silver Tang Wulin melemparkannya padanya. Suyu Cheng terpana oleh kekuatan Tang Wulin. Meskipun Tang Wulin mengungkapkan cincin emas yang mengejutkan. Ia hanya memiliki dua cincin jiwa dan kekuatan jiwa untuk mencocokkan. Atas dasar inilah Suyu Cheng yakin dia bisa mengalahkan Tang Wulin dalam kontes kekuasaan. Bahkan ketika dia terpaksa mundur. Dia masih merasa yakin dia bisa mengalahkan Tang Wulin. Sekarang, bagaimanapun. Dia menyadari bahwa kekuatan Tang Wulin melebihi harapannya. Terlepas dari perbedaan dalam kekuatan jiwa mereka. Bentrokan mereka telah mengakibatkan dia benar-benar kehilangan. Getaran tak terkendali masih mencengkeramnya dari dampak. Dia mungkin berpikir aku berspesialisasi dalam senjata panjang. Sayangnya untuknya. Skite iblisku sama baiknya untuk pertarungan jarak dekat. Saya bisa menggunakannya seperti senjata pendek saja. Dia mungkin bisa melepaskan kekuatan ledakan. Tapi tidak mungkin dia bisa bertahan lama. Penilaian Suyu Cheng akurat. Tetapi dia tidak tahu betapa berbedanya Tang Wulin memandang situasi ini. Mencoba membuka jarak. Rumput Blue Silver ditembak untuk menghalangi lawannya sementara Tang Wulin mengacungkan cakar sekali lagi. Esensi darah tubuh naga emas melonjak keluar. Langsung membubarkan kabut hitam di sekitar lengan kanannya. Lalu dia mengangkat lengannya. Kilau cakar emasnya yang semakin gelap saat dia menebas. Lima gelombang cahaya emas gelap keluar. Sebuah pemandangan yang menakjubkan terbentang di hadapan para penonton. Menuntut perhatian penuh mereka. Bahkan Wu Siduo membuka matanya dengan kagum. Mereka menyaksikan Tang Wulin mengangkat lengannya. Lalu menebas dan melepaskan lima gelombang cahaya itu. Ombak merobek langit. Dengan cepat mendekati Su Yucheng. Kekhawatiran muncul di wajah Su Yucheng. Tapi terlambat. Dia hanya berhasil berbalik dan memegang sabitnya di depan sebelum serangan itu sampai padanya. Pekikan memekakan dari logam yang merobek logam bergemah. Dan Su Yucheng dikirim menabrak tanah. Dia batuk darah. Kulitnya lebih pucat dari biasanya. Terlepas dari kondisinya. Sabitnya hanya memiliki beberapa celah di dalamnya. Dia benar-benar layak menjadi serdadu. Setengah bagian bawah tubuhnya terkubur di tanah. Seolah-olah dia adalah paku yang menunggu untuk dipalu. Tang Wulin turun ke atasnya. Cakarnya diangkat tinggi dalam persiapan untuk menyerangnya. Su Yucheng hanya bisa dengan lemah mengangkat sabitnya di pertahanan. Jeritan logam menembus udara setiap kali cakar Tang Wulin berbenturan dengan sabit. Meskipun serangannya tidak cepat. Masing-masing membawa kekuatan yang luar biasa. Su Yucheng tenggelam lebih dalam ke tanah dengan setiap serangan. Dan retakan di sabitnya menyebar seperti jaring. Darah mulai menetes dari mulut dan hidungnya. Lalu telinga dan matanya. Semua tujuh lubang kepala memiliki darah mengalir keluar dari mereka. Aliran hanya meningkat dengan setiap pukulan. Ketika serangan kelima mendarat. Su Yucheng batuk semburan darah dan sabitnya hancur. Sesaat kemudian. Dia menghilang dalam kilatan cahaya putih. Ini. Semua orang yang menonton ternangah. Itu abadi. Dia baru saja mengalahkan imortal Su Yucheng. Peringkat 19 pada peringkat jenius Yutes. Bahkan jika dia menghonsungsi banyak kekuatan jiwa untuk bertahan melawan serangan Tang Wulin. Dia masih seorang leluhur jiwa berdering empat. Dia adalah satu dari dua leluhur jiwa di kelas satu. Dia dikalahkan. Seperti itu. Ketika Tang Wulin mengalahkan Su Yucheng. Sia Sia melepaskan kekuatan penuhnya juga. Dua rekan satu tim Su Yucheng terpana oleh kekalahannya. Su Xiaoyan mengambil keuntungan dari ini. Akhirnya membuatnya bergerak. Dia menembakkan tombak es ke arah pemuda di sebelah kiri. Menembus udara seperti sambaran petir. Saat kedua pemuda itu melihat tombak es yang masuk. Cahaya ungu menyala di mata yang ada di sebelah kanan. Su Xiaoyan tidak diragukan lagi ahli dalam mengeksploitasi celah sesaat yang diungkapkan lawannya. Karena kekuatan jiwanya tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan teman-temannya. Jadi dia memfokuskan usahanya ke arah ini. Lintasan tombak es menempatkan pemuda di tempat yang sempit. Jika dia ingin menghindarinya, dia akan jatuh ke tangan Sia-Sia. Sia-Sia mengaktifkan Light Dragon Storm sambil melepaskan Light Dragon Blades. Penampilannya seperti angin puyuh bercahaya saat ia menuju ke arah dua pemuda abu-abu. Antara serangan menjepit dan kejutan dari kekalahan Su Yucheng. Tidak ada ketegangan dalam nasibnya. Cahaya putih bersinar. Menandakan kematiannya. Ada pun pemuda yang tersisa. Mata setan ungu mengejutkannya. Salah satu klon Sia-Sia segera memotong lehernya. Hanya karena kekuatan Sia-Sia yang dipertahankan dan pemahaman yang mendalam tentang keterampilan jiwa ketiganya. Dia bisa menyudutkan keduanya dengan mudah. Su Yucheng tidak berpengalaman dalam seni perencanaan. Dia mengandalkan kekuatan kasar untuk mengisi setiap pertempuran sejauh ini. Ini mengakibatkan kedua rekan satu timnya kelelahan dan matang untuk memilih. Aura emas Tang Hulin memudar saat ia mengusir tubuh naga emas. Mengungkapkan kulit yang agak pucat. Pertarungannya dengan Su Yucheng mungkin pendek. Tapi dia tidak menahan apapun sejak awal dan bahkan mengeluarkan salah satu kartu asnya. Su Yucheng terkejut sampai mati pada akhirnya. Tang Hulin tidak melupakan evaluasi yang niansia bahwa tubuh Su Yucheng terlalu rapuh untuk mengandung cincin jiwa seribu tahun. Rencananya sederhana. Mengalahkan Su Yucheng sejak awal. Dalam menghadapi kekuatan absolut. Tidak masalah bahkan jika kekuatan jiwa Su Yucheng lebih kuat. Tang Hulin baru saja memukul Su Yucheng sampai tubuhnya tidak tahan lagi. Berkat tubuh naga emas dia bisa melakukan rencana yang begitu berani. Tanpa keterampilan ini dan peningkatan fisik yang menempel di tubuhnya. Tidak mungkin baginya untuk menekan Su Yucheng secara menyeluruh. Tang Hulin terengah-engah. Tapi senyum bersinar di bibirnya sama seperti dia berkumpul kembali dengan rekan satu timnya. Anehnya. Sia Sia berdiri di sana tanpa sedikitpun tanda kegembiraan seorang pemenang. Sebaliknya. Dia memakai ekspresi termenung. Tang Hulin berhati-hati agar tidak mengganggunya. Jelas dia berada di tengah semacam pencerahan. Wu Si Duo masih duduk. Tetapi api berkobar di matanya saat dia memandang Tang Hulin. Dia selalu berasumsi bahwa Tang Hulin adalah bawahan yang niansia meskipun semua cincin jiwanya berwarna ungu. Lagi pula dia hanya punya dua. Ketika dia menyelamatkannya dalam pertempuran mereka melawan Luo Gui Xing. Itu meninggalkan kesan yang mendalam padanya. Namun sekarang, dia terbakar ke dalam ingatannya. Dia akhirnya mengerti apa artinya menyamar sebagai babi untuk melahap harimau. Orang ini sangat pandai menyembunyikan diri. Saya tidak yakin tentang orang lain. Tetapi kekuatan yang ia tunjukkan dalam pertempurannya melawan Su Yucheng tidak kalah dengan milik yang niansia. Kapten. Seru Su Xiaoyan sambil tersenyum. Gu Yue berdiri dan kembali ke sisinya. Agar Wu Si Duo masuk dalam 10 besar peringkat pemuda jenius. Tidak perlu diragukan kecerdasannya. Dia langsung menghubungkan titik-titik dan memahami hubungan di antara keempatnya. Jadi gadis dari tim Luo Gui Xing itu adalah rekannya selama ini. Ayo. Wu Si Duo menembak berdiri. Kilatan dingin di matanya. Dia tidak pasrah kalah. Satu lawan empat. Terus. Tang Hulin menoleh ke Gu Yue. Dia menatap jauh ke dalam matanya. Api yang menyala di kedalaman mereka memberitahunya segala yang perlu dia ketahui. Dia menarik lengan Su Xiaoyan. Kami hanya akan mengamati. Hah. Dia menatapnya dengan heran. Tang Hulin merespons dengan senyum meyakinkan. Percaya pada Gu Yue. Oke. Su Xiaoyan langsung setuju. Biksis Gu Yue. Semoga sukses. Men. Gu Yue menganggup. Lalu maju tiga langkah. Dia memandang Wu Si Duo dengan tatapan tenang. Sikapnya tenang seperti danau yang tenang. Bab 318 1 lawan 1. 1 lawan 1. Gu Si Duo menatap Gu Yue dengan heran. Dia benar-benar ingin berduel denganku satu persatu. Kenapa dia begitu percaya diri? Bukankah dia hanya tipe pendukung? 1-1. Gu Yue menganggup. Baiklah. Jawab Gu Si Duo dengan dingin. Empat cincin jiwa bangkit dari kakinya. Dia dengan ringan mengetuk tanah. Kemudian sosoknya menjadi ilusi saat dia berlari langsung ke Gu Yue. Dia mencapai Gu Yue dalam sekejap. Cahaya hitam berkedip saat dia mengulurkan cakarnya dan mengusap ke bawah. Tang Hulin berdiri menjauh dari medan perang. Menonton dengan penuh perhatian. Selama aliansi singkat mereka. Dia tidak merasakan kemampuan Wu Si Duo. Sekarang dia melepaskan beban kekuatannya pada Gu Yue. Dia bisa melihat seberapa menindas kecepatan dan kekuatannya. Meskipun kecepatan Wu Si Duo, serangannya gagal. Sepersekian detik sebelum cakar bisa memisahkan Gu Yue. Cahaya perak meledak. Dan dia menghilang. Cakar Wu Si Duo memangkas hanya udara. Gu Yue muncul kembali 10 meter jauhnya. Ekspresinya setenang biasanya. Tiga cincin jiwa. Dua kuning dan satu ungu. Berputar di sekelilingnya. Mereka mulai bersinar. Lalu bersinar cemerlang ketika tangannya bergerak di udara seperti kupu-kupu yang beterbangan. Menggoda unsur-unsur alami dunia untuk melakukan permintaannya. Dengan empat cincin jiwa. Persepsi unsur Wu Si Duo lebih tajam dari kebanyakan penguasa jiwa. Dia merasakan bahwa seluruh keberadaan Gu Yue berubah menjadi pusaran air yang dengan gila-gilaan menyedot energi unsur yang mengelilinginya. Dia bahkan merasa sedikit menarik kekuatan jiwanya sendiri. Ini adalah. Dengan menjentikkan jari Gu Yue. Sebuah es bersatu dan melesat ke arah Wu Si Duo. Namun. Es ini benar-benar berbeda dari es normal. Itu es berwarna tiga dengan ujung biru. Tubuh perak. Dan dasar merah berapi-api. Bagian merah meledak ketika melesat keluar. Mempercepat rudal es ke kecepatan luar biasa dan berada di depan Wu Si Duo sebelum dia bahkan bisa berkedip. Meski begitu. Wu Si Duo menunjukkan kekuatan seorang guru jiwa tipe penyerangan dengan langsung memotong es dengan cakar. Es itu meledak menjadi jutaan pecahan. Dan suhu udara di sekitar Wu Si Duo turun drastis. Kemudian. Udara di sekelilingnya tampak berubah. Mengencang di sekelilingnya dan menghambat gerakannya. Ini. Apakah itu es tiga elemen? Sebuah es dengan elemen api termasuk. Wu Si Duo mungkin kaget. Tapi Wu Si Duo baru memulai. Wu Si Duo memanggil es lainnya. Identik dengan yang terakhir. Seperti sebelumnya. Ia melesat maju dengan kecepatan kilat. Itu beberapa kali lebih cepat dari es biasa karena kekuatan ledakan elemen api. Sehingga targetnya tidak ada waktu untuk bereaksi sama sekali. Wu Si Duo berhasil mengirisnya sekali lagi. Tetapi itu hanya memperkuat elemen ruang yang menghalangi dirinya. Meskipun efek menahannya tidak sekuat kunci tata ruang Luo Guixing. Itu sudah cukup untuk memperlambatnya. Sebuah cahaya dingin muncul di mata Wu Si Duo. Cincin jiwa keempatnya menyala dan dia membelah menjadi dua klon. Masing-masing menuju ke arah Gu Yue dari sudut yang berbeda. Gu Yue mulai berputar di tempat. Udara mengaduk. Wind mengambil. Berputar-putar di sekitar Gu Yue. Semakin banyak helai angin bergabung sampai tornado hijau mengelilinginya. Melolong ketika ukurannya tumbuh dengan cepat. Segera. Gu Yue tidak lagi terlihat. Angin menderu amarah mereka saat Gu Yue muncul sejenak. Putih mulai melayang turun dari langit. Semakin turun dengan cepat saat dia memanggil lebih banyak salju. Lalu dia menghilang ke dalam badai salju yang diakibatkannya. Tornado itu menghisap salju. Dengan cepat bergabung menjadi badai salju. Wu Si Duo menegang ketika dia bersentuhan dengan dingin yang ekstrim. Tetapi masih dengan berani bergegas untuk menemukan Gu Yue. Nalurinya mengatakan bahwa semakin lama dia tinggal di badai salju ini. Posisinya semakin buruk. Jiwa bela dirinya terlalu aneh. Berapa banyak elemen yang dihasilkannya sekarang. Namun ketika dia menemukan Gu Yue dan bersiap untuk menyerang. Dinding bumi meledak dari tanah dan menghalangi jalannya. Wu Si Duo dengan ganas menyerang dinding. Menghancurkannya dan mengirim batu terbang. Namun, Gu Yue tidak ditemukan. Tornado badai salju segera menyerap pecahan batu juga. Menjadi badai es dan batu. Kekacauan di sekitar Wu Si Duo benar-benar memotong penglihatannya. Menyelimutinya dalam angin puyuh kematian. Tang Hulin berdiri dengan protektif di depan si E-Sie. Dia waspada setelah tornado. Waspada terhadap tanda-tanda bahaya pertama. Gu Yue telah meningkatkan kontrolnya dan dengan mudah bisa menggunakan tiga elemen sekaligus. Bahkan, dia bahkan bisa mengeksploitasi serangan lawannya untuk mempercepat penggabungan unsur-unsur dan menghemat kekuatan jiwanya. Tornado saja tidak memiliki banyak kekuatan destruktif. Itu adalah perpaduan beberapa elemen yang membuatnya berbahaya. Di mata badai, Wu Si Duo tidak bisa melihat apapun di sekitarnya atau merasakan lokasi Gu Yue. Cincin jiwa pertama Wu Si Duo menyala ketika dia dengan tegas memilih arah dan menyerang. Saya harus keluar dari tornado ini terlebih dahulu. Sesuatu sebesar ini tidak bisa bertahan lama. Hellrush adalah keterampilan jiwa pertamanya. Untuk sesaat dia melipat gandakan kecepatannya sembari mengondensasi kekuatan jiwanya menjadi serangan eksplosif di depannya. Itu sempurna untuk keluar dari pengepungan. Selain itu, semua cincin jiwanya berwarna ungu yang kuat. Mengandalkan kekuatan jiwanya untuk melindungi tubuhnya. Dia menantang serangan angin dingin yang menggigit dan berlari 50 meter dengan Hellrush. Visinya bersih dan tekanan udara di sekitarnya menjadi normal. Senyum menghiasi bibirnya. Saya berhasil. Tiba-tiba, bulu-bulu di belakang lehernya berdiri. Light berputar di sekelilingnya dan hal berikutnya yang dia tahu. Dia kembali di mata badai. Tekanan lebih kuat dari sebelumnya. Seolah-olah dinding mata badai berusaha merobeknya. Tanggulin berdiri tepat di depan tempat wusi duo keluar dari tornado. Jadi dia jelas melihat apa yang terjadi. Wusi duo benar-benar berhasil bergegas. Namun, sedetik kemudian, Gu Yue telah berteleportasi di belakangnya dan kemudian memindahkan mereka berdua. Tanggulin tertawa kecil. Tidak perlu meragukan kekuatan Gu Yue. Setelah semua, jiwa bela dirinya memberinya kendali atas enam elemen. Satu-satunya kelemahannya adalah kurangnya kekuatan serangan eksplosif. Meskipun dia bisa melepaskan serangan penggabungan unsur yang kuat. Itu membutuhkan waktu untuk bersiap. Strategi terbaik untuk digunakan melawan Gu Yue adalah untuk menyerbunya dan langsung memutuskan pertempuran sehingga dia tidak punya waktu untuk mempersiapkan serangan skala besar. Semakin lama pertempuran berakhir, posisi Gu Yue yang lebih kuat adalah dengan keterampilan elemental TD dan elemental fusion-nya, serta kemampuannya untuk memanggil energi unsur yang ditemukan di dunia itu sendiri. Menciptakan kombinasi yang benar-benar menakutkan. Kesalahan Wu Siduo adalah tidak mengetahui sejauh mana kemampuan Gu Yue. Jika dia tahu sebelumnya, dia bisa langsung menggunakan transformasi Hell White Tiger-nya untuk meraih kemenangan. Bahkan teleportasi Gu Yue tidak bisa lepas dari kekuatan Hell White Tiger. Tapi sudah terlambat. Mungkin Wu Siduo bisa lebih bertarung jika dia berubah menjadi Hell White Tiger. Tapi Gu Yue memiliki kendali penuh atas medan perang sekarang. Selain itu, macan putih neraka Wu Siduo mengkonsumsi terlalu banyak kekuatan jiwa untuk menjadi efektif di sini. Sekarang pertempuran gesekan. Hasil dari pertempuran itu cukup jelas. Pada kenyataannya, dugaan Tang Wulin sedikit berbeda. Wu Siduo tidak bisa menggunakan Hell White Tiger lagi sekarang. Hell White Tiger adalah keterampilan fusi jiwa-jiwanya yang kuat. Namun, hukum dunia itu adil. Kemampuan yang kuat seperti itu secara alami datang dengan batasan keras. Sama seperti bagaimana kekuatan skite setan Su Yucheng diimbangi oleh korosi tubuhnya. Wu Siduo membutuhkan tiga hari istirahat sebelum dia bisa menggunakan Hell White Tiger lagi. Mustahil baginya untuk menggunakannya lagi sekarang. Bab 319 Sang Pemenang Wu Siduo mengira kekuatan jiwanya pulih cukup untuk mengalahkan Gung Yue. Tetapi ternyata, bukan itu masalahnya. Dalam sekejap cahaya putih, Wu Siduo beralih jiwa bela diri. Rambut putih muncul menjadi ada dan menutupi tubuhnya dengan selimut bulu. Aura emas menelan wujudnya. Otot-ototnya mengembang. Bentuk berotot dari anggota tubuhnya mengesankan di mata. Alih-alih menerjang. Dia menggunakan kekuatan yang baru ditemukan tubuhnya untuk secara bertahap menarik diri dari tornado. Namun, dia segera menemukan dirinya terhalang oleh dinding bumi. Dindingnya hampir tidak bisa melawan. Hancur menjadi debu halus dengan satu pukulan. Tetapi dalam waktu yang dibutuhkannya untuk menghancurkannya, tornado akan menyelinap untuk mengaburkan visinya. Dia tidak bisa mempertahankan jalan yang lurus ketika dia mencoba melarikan diri. Melarikan diri dari cengkeraman rintangan ini hanya di luar jangkauannya. Ekspresi Wu Si Duo berubah masam. Meskipun dia adalah guru jiwa tipe agility pertama dan terutama, dia menyukai konfrontasi langsung. Memenangkan pertarungannya melalui kekuatan kasar memberinya segala macam kepuasan. Menyedihkan baginya untuk bertahan di medan perang yang kacau di mana dia bahkan tidak bisa menemukan lawannya. Dia yakin bahwa jika dia bisa menggunakan Hell White Tiger, dia bisa membebaskan diri. Karena kehati-hatian untuk keterampilan itu, Gu Yue pasti menjaga jarak yang besar di antara mereka. Yang mengatakan, Wu Si Duo memegang keyakinan penuh dalam keterampilan fusi jiwanya, hanya beberapa detik saja dan dia akan langsung menang. Tetapi ketika detik-detik berlalu, angin semakin bergejolak, meronta-ronta dan merobek sekeliling. Badai membengkak dalam kegembiraannya. Sementara itu, Gu Yue menyalurkan energi unsur eksternal ke dalam badai menggunakan elemental TD. Membangun kekuatannya, kilatan perak, dan Gu Yue muncul di samping tanggulin. Wajahnya ditaburi pucat. Ayo lari. Aku tidak bisa mengendalikannya lagi. Ada batas berapa banyak energi unsur yang bisa dia kelola dengan elemental TD. Dan jika dibiarkan, itu akan mengamuk dan meledak. Karena lawannya adalah Wu Si Duo. Dia tidak berani menahan diri. Sekarang, hasilnya adalah badai elemen yang tidak stabil diambang meletus. Tidak perlu mempertimbangkan Wu Si Duo lagi. Elemental TD milik Gu Yue memadatkan energi elemen ke tingkat yang jauh di luar kendali dan cincin jiwanya. Nasib tragis Wu Si Duo tersegel. Keempat rekan tim berbalik dan lari. Meski pucat, Gu Yue berhasil tersenyum puas. Dia telah berhasil. Pertarungan mungkin tidak berjalan seperti yang awalnya dia maksudkan dan Wu Si Duo mungkin belum mencapai puncaknya. Tetapi dia masih menang. Dalam pertarungan satu lawan satu, dia berdiri sebagai pemenang. Melalui pelarian mereka, dunia bengkok dan terdistorsi. Seberkas cahaya menyinari mereka. Membengkokkan dan berdesir saat partikel cahaya gelombang menghantam kulit. Sesaat kemudian, mereka mendapati diri mereka dalam kegelapan dan benar-benar terpanah. Setelah beberapa saat, mereka kembali menguasai kenyataan. Pintu-pintu kegubuk mereka terbuka dan keempat melangkah keluar ke ruang awal yang luas. Munculnya tim Tanggulin telah menimbulkan gelombang keheningan. Hampir seratus pasang mata mengamati para pendatang baru. Beberapa dari tatapan itu meneteskan emosi yang kompleks. Tak terbaca. Salah satunya milik yang niansia yang tabah. Alisnya dirajut saat mempelajari Tanggulin. Setelah tersingkir, dia menyaksikan sisa kompetisi melalui layar tampilan. Segala macam emosi berkobar di dalam hatinya. Menyatu menjadi kekacauan yang membingungkan. Yang bisa dia lakukan saat ini hanyalah senyum pahit. Dari lima jenius kelas satu, Luo Guixin tampaknya paling tersentuh oleh kegembiraan. Dia duduk di sudut ruangan. Lutut dipegang erat-erat ke dadanya dan matanya menatap ketiadaan. Meskipun jelas pikirannya berkeliaran jauh dalam pikiran. Prestasi Tanggulin menyebabkan jade senake zeng liran menganggapnya dalam cahaya yang baru ditemukan. Meskipun sebagian besar perhatiannya tetap tertuju padanya. Kadang-kadang tatapan menghina atau dua berkedip ke Gu Yue. Di sisi lain, Su Yucheng sama pucatnya seperti biasanya. Dia berjuang keras untuk menekan kedutan di tangannya. Tatapan yang dilontarkannya pada Tanggulin cukup dingin untuk membeku. Kehilangan Tanggulin sangat memalukan. Tidak peduli apa varian mengerikan jiwa bela diri lawannya. Pada akhirnya dia masih menjadi Grandmaster Jiwa Dua Cincin. Sebagai leluhur jiwa, Su Yucheng tidak punya alasan untuk kalah. Terakhir tapi yang pasti adalah Wu Si Duo. Wajahnya di pelintir menjadi amukan. Pipi yang jelek memerah pipinya dan sisi lehernya. Dia telah keluar dari kabin di depan tim Tanggulin dan menatap belati pada Gu Yue saat dia berjalan melewatinya. Giginya terkatuk begitu keras sehingga tidak heran mereka tidak retak. Mata semua orang tertuju pada keempat. Meskipun aman untuk mengatakan bahwa mereka berkonsentrasi pada Tanggulin dan Gu Yue khususnya. Tidak ada konsekuensi strategi dan taktik licik macam apa yang telah mereka buat. Yang paling penting adalah bahwa mereka telah mengalahkan dan imortal Su Yucheng dan Hel Wu Si Duo dalam pertarungan satu lawan satu. Keduanya sama-sama master jiwa empat cincin diterima secara luas sebagai yang terkuat di kelas mereka. Tapi Tanggulin dan Gu Yue masing-masing memiliki dua dan tiga cincin. Perbedaan kekuatan antara kalian berempat sudah jelas. Jadi kompetisi tidak perlu dilanjutkan lagi. Tanggulin dan Gu Yue. Kalian berdua berada di tim yang sama. Jadi pilih siapa yang akan menjadi ketua kelas dan wakil presiden. Tidak seperti Tanggulin, Gu Yue segera mengambil langkah mundur. Tanda yang jelas dari pendapatnya. Tanggulin menoleh untuk menatapnya. Hanya untuk disambut dengan senyum manis. Dia tidak repot-repot mencoba menolak dengan rendah hati. Terkadang, seseorang hanya harus menerima tanggung jawab. Shen Yi menganggup. Lalu mengarahkan perhatiannya ke Siesie dan Su Xiaoyan. Biasanya, kita hanya mempertimbangkan siapa yang tetap berdiri di ujung. Meskipun kalian berdua menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Itu tidak cukup. Anda berdua selamat. Jadi Anda punya dua pilihan, bersikeras pencalonan Anda sebagai wakil presiden. Atau mundur. Biarkan saya mengingatkan Anda bahwa ada pemilihan ulang untuk perwakilan kelas sekali setiap masa jabatan. Dan kekuatan akan selalu menjadi penentu. Aku akan menyerah. Su Xiaoyan langsung berkata. Dia memiliki pemahaman yang jelas tentang kemampuannya. Untuk lebih lanjut mengemudi dalam pengunduran dirinya. Dia berjalan ke kerumunan untuk bergabung dengan para penonton. Menemukan posisinya di sisi Luo Guixing. Sudut mulut Siesie berkedut ketika dia melihat dia pergi. Akting gadis itu adalah real deal. Aku menyerah juga. Meskipun dia ragu-ragu sejenak. Siesie memutuskan sendiri. Tapi aku yakin suatu hari nanti aku bisa menjadi penantang presiden atau wakil presiden. Ketenangan yang menakutkan menyelimutinya. Sikapnya tidak seperti kegelisahan normalnya. Di medan perang. Ia telah mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang posisinya. Setiap kali lawan yang lebih kuat darinya muncul. Itu merangsang dia untuk meningkat lebih cepat. Sienyi memandang mereka dengan tenang. Jadi kalian berdua memilih opsi kedua. Karena kalian berdua bertahan sampai akhir dan memilih untuk menyerah menjadi wakil presiden. Kamu akan dihargai dengan 2000 poin kontribusi untuk dibagikan di antara kalian berdua. Ada pun mengisi kursi wakil presiden yang tersisa, Wu Siduo. Apakah anda ingin mengambil posisi? Wu Siduo melirik Gu Yue. Lalu Tang Wu Lin. Dia menarik nafas dalam-dalam. Aku akan melakukannya. Sienyi tersenyum. Baik. Lalu semuanya beres. Presiden kelas adalah Tang Wu Lin. Dan dua wakil presiden adalah Gu Yue dan Wu Siduo. Ini adalah skenario terbaik yang bisa diharapkannya. Sementara si E-Sie sama sekali tidak lemah. Dia tidak bisa dibandingkan dengan Wu Siduo. Jika tidak satu pun dari lima peringkat jenius memegang posisi sebagai perwakilan kelas. Seluruh kelas akan dilanda kegelisahan. Dengan Wu Siduo. Peringkat terkuat. Sebagai wakil presiden. Sisanya akan terlalu terintimidasi untuk membuat keributan besar. Paling tidak. Ketidakpuasan akan diatasi. Kami akan mengadakan kompetisi untuk tiga posisi perwakilan yang tersisa. Perwakilan pandai besi sudah beres. Dengan Tang Wu Lin menjadi presiden kelas dan perwakilan pandai besi. Jadi ini meninggalkan desainer, pembuat, dan mekanik misya. Sekarang, semua desainer, pembuat, dan mekanik peringkat dua ke atas akan mendaftar untuk bersaing. Tang Wu Lin mendengarkan. Bahasa tubuhnya adalah gambar ketenangan. Dia menduduki dua dari tujuh posisi perwakilan. Dia memiliki posisi yang kuat di kelas sekarang. Selain itu, dia memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang teman-teman sekelasnya berkat perjuangan untuk menjadi presiden. Gu Yue meninggalkan sisinya dan berjalan untuk mendaftar. Dia berusaha menjadi perwakilan desainer. Tidak lama kemudian, Wu Siduo, Luo Guixing, dan Su Yucheng juga mendaftar. Sebagai anggota Genius Youth Ranking, mereka kuat dan terampil dalam profesi mereka. Hanya Yang Nian Xia tetap diam saat dia mengarahkan senyum canggung pada Tang Wu Lin. Kakak Junior, kau benar-benar tahu bagaimana harus bertindak Loki. Tang Wu Lin tersenyum. Saya hanya beruntung. Jika Su Yucheng tidak begitu kelelahan. Saya tidak berpikir saya bisa menang. Yang Nian Xia menggelengkan kepalanya. Kamu tidak bisa begitu yakin tentang itu. Siapapun yang tidak mendaftar untuk kompetisi profesi dapat pergi sekarang. Kelas telah berakhir. Temui kembali di sini untuk kelas besok. Sen Yi mengumumkan. Tawa kecil keluar dari bibir Yang Nian Xia. Ayo pergi. Oh presiden kelas yang hebat. Jaga baik-baik saya di masa depan. Tang Wu Lin tersenyum kecut. Mari kita saling menjaga. Tang Wu Lin mengerti betapa pentingnya untuk mendapatkan persetujuan dari teman-teman sekelasnya sebagai presiden kelas. Tetapi itu adalah proses bertahap. Satu lagi selaras dengan membujuk daripada memaksa. Dia akan mengambil semuanya dengan lambat untuk saat ini. Bab 320 Perwakilan Kelas. Mata Tang Wu Lin berkilauan dengan keraguan saat mereka menetap di Wu Zhang Kong. Namun, Wu Zhang Kong tidak terlalu menggerakkan jari-jarinya. Apa yang terjadi? Guru Wu. Anda belum mengajar kami sekali sejak kami sampai di sini. Itu tidak masuk akal bagi Tang Wu Lin. Tapi dia tetap menelannya. Pergi dengan diam-diam dengan Xie Xie dan Su Xiaoyan. Setelah melangkah kaki ke aula. Xie Xie berlari cepat ke asramanya. Dia ingin merenungkan apa yang telah dia pelajari hari ini. Diambang membuat terobosan. Su Xiaoyan adalah gembaran ketidakpastian. Kapten. Apa menurutmu aku bisa berkembang di Shrek? Semua orang sangat luar biasa di sini. Meskipun dia telah bertahan sampai akhir kompetisi. Itu sebagian besar karena kepintarannya. Dia telah bersembunyi di tim Luo Guixing. Kemudian bersatu kembali dengan rekan satu timnya yang sebenarnya. Hanya di bawah sayap mereka dia bertahan begitu lama. Karena itu, dia mengerti betul betapa lemahnya dia. Terutama pada siang hari. Tang Hulin merespons dengan senyum meyakinkan. Jangan meremehkan dirimu sendiri. Anda tahu. Ketika jiwa bela diri saya pertama kali terbangun. Itu hanya rumput blue silver. Tetapi saya tidak pernah menyerah dan maju selangkah demi selangkah. Dan sekarang. Saya sudah datang sejauh ini. Anda dapat melakukan hal yang sama. Selain itu. Jiwa bela diri Anda adalah varian yang luar biasa. Saya yakin sekali peringkat jiwa Anda lebih tinggi. Anda akan dapat memamerkan kekuatan sejati itu. Dengan kesadaran medan perang Anda dan jiwa bela diri yang lebih baik. Siapa yang tahu seberapa cerah Anda bisa bersinar? Su Xiaoyan bersinar. Ya, kamu benar. Saya harus melakukan yang terbaik dan menjadi lebih kuat. Tang Hulin tidak bisa menahan tawah. Senang melihatmu tidak mudah kehilangan kepercayaan pada dirimu sendiri. Ekspresinya yang bermasalah sebelumnya tidak ditemukan. Jika profesi keduanya adalah seorang aktor. Maka dia akan menjadi perwakilan kelas untuk itu tidak diragukan lagi. Ketika mereka tiba di kamar asrama mereka. Mereka menemukan si E-Sie sudah bermeditasi. Tang Hulin bergabung dengannya tanpa berhenti berdetak. Makan siang sudah dekat. Tetapi dia tidak bisa membiarkan sedetik pun sia-sia. Pada waktu makan siang. Perwakilan kelas untuk kelas satu telah diselesaikan. Gu Yu menjadi perwakilan desainer. Memegang dua posisi seperti Tang Hulin. Dia kemudian mengetahui dari Yang Nian Xia bahwa dia adalah desainer tingkat keempat. Dia tidak pernah repot-repot memberitahunya. Banyak orang memilih untuk berjalan di jalur desainer Malaysia. Namun dia berhasil mengalahkan semua orang di kelas mereka. Jelas betapa terampilnya dia. Kursi pembuat pergi ke Luo Guixing. Yang berada di puncak peringkat ketiga. Itu bukan untuk mengatakan dia tidak memiliki pesaing. Su Yucheng bertarung sengit dengannya untuk posisi itu. Ketitik di mana Lu Guixing hampir kalah. Terlepas dari apa yang disarankan kecantikannya. Wu Siduo sebenarnya adalah seorang mekanik yang terampil. Dia mengambil mahkota perwakilan mekanik. Mekanik tidak dipandang rendah. Mereka harus berpengalaman dalam desain dan proses pembuatan. Itu bisa dibilang profesi hibrid. Meskipun seorang mekanik tidak akan pernah mencapai puncak di kedua bidang. Mereka harus cukup tahu untuk mensintesiskan kedua sisi untuk memperbaiki mekanisme yang rusak. Di peringkat ke-6. Mekanik Malaysia akan cukup terampil untuk memperbaiki armor pertempuran. Mereka adalah bakat yang membutuhkan waktu lama untuk berkembang. Selain itu. Karena lebih sedikit orang memilih untuk menjadi mekanik. Mekanik yang terampil lebih banyak diminati daripada desainer atau pembuat yang terampil. Jumlah orang yang memilih jalan ini hanya selangkah di atas pandai besi. Jumlah pengetahuan yang dibutuhkan membuat sebagian besar calon takut pergi. Meskipun ketujuh posisi representatif ditempati. Hanya ada empat perwakilan, presiden kelas dan perwakilan tempat Tang Wulin. Wakil presiden dan perwakilan desainer Gu Yue. Wakil presiden dan perwakilan mekanik Wu Si Duo. Dan terakhir, perwakilan pembuat Luo Gu Yixing. Secara kebetulan, Tang Wulin telah mendengar saat makan siang situasinya serupa di kelas lain. Mereka yang telah berhasil menjadi presiden atau wakil presiden biasanya hebat dalam profesi mereka. Dan lebih sering daripada tidak memegang berbagai posisi. Bahkan ada seorang jenius yang merupakan perancang, pembuat, dan perwakilan mekanik, serta wakil presiden, mereka akhirnya memasuki pelataran dalam. Jadi sekarang hanya akademi yang tahu ketinggian kemampuan mereka. Setelah masalah ini selesai, kelas-kelas berjalan lancar. Tang Wulin pergi melangkah ke Asosiasi Pandai Besi di sore hari. Dia tidak kekurangan poin kontribusi untuk saat ini dan dia punya lebih dari cukup untuk memberi makan dirinya sendiri. Prioritasnya saat ini adalah untuk meningkatkan kultifasinya dan mendapatkan cincin jiwa ketiganya. Dan begitu dia menyelesaikan ini. Dia akan berusaha untuk memperbaiki semangat sekali lagi. Meningkatkan peringkat jiwanya sangat penting karena ketidakseimbangan antara peringkat jiwanya dan peringkat pandai besi. Tidak ada jalan pintas untuk meningkatkan kekuatan jiwa seseorang. Yang bisa dia lakukan adalah mengolah tanpa henti dan perlahan-lahan tumbuh. Su Xiaoyan mengikuti petunjuknya dan melompat ke meditasi. Dia selangkah lagi dari melanggar peringkat 30 dan mendapatkan cincin jiwa ketiganya. Dia gemetar dengan kegembiraan memikirkan keterampilan jiwa baru apa yang akan dia dapatkan. Belum lagi jiwa roh keduanya. Namun, ketika mereka bermeditasi dengan tenang, Seorang tamu tak diundang muncul di sudut berbeda dari asrama siswa yang bekerja. Jadi aku akan tinggal di sini mulai sekarang. Yue Zheng Yu menjatuhkan diri keranjang di seberang Yuanen. Dengan segera, Yuanen merengut. Ini kamar saya. Keluar. Yue Zheng Yu mencibir. Milikmu. Ini akademi. Bukan milikmu. Akademi menugaskanku ke ruangan ini. Jadi kami teman sekamar sekarang. Kami berdua siswa kelas 2 loh. Atau kamu takut aku akan menemukan rahasiamu? Tidak. Aku benar-benar membencimu. Yuanen menggigit. Yue Zheng Yu baru saja bergabung dengan kelas 2 dan sudah ribut sepanjang hari di kelas. Jika bukan karena kurangnya pengalaman. Dia mungkin akan menantang ketua kelas untuk posisi mereka. Sial baginya. Presiden kelas 2 tidak lain adalah Yuanen. Seorang siswa pekerja yang sangat dihormati. Yuanen bangkit dan berjalan menuju pintu. Kemana kamu pergi? Aku akan meminta perubahan kamar. Yuanen menjawab dengan suara es. Aku merasa muak memikirkan berbagi kamar denganmu. Anda pengaruh buruk pada kultivasi saya. Kamu. Jika Anda pikir Anda begitu baik. Maka tandingi dengan saya. Tapi Yuanen meninggalkan kamar tanpa mengucapkan sepatah katapun. Yue Zheng Yu menjerit Henning. Mata masih terpaku pada pintu yang tertutup. Orang itu. Dia harus menekan keinginannya untuk bertarung dengan Yuanen. Terlepas dari keinginannya. Yuanen menolak permintaan sparingnya setiap saat. Dia mengira bahwa provokasi publik di depan seluruh kelas akan berhasil. Tetapi tidak sekalipun persona presiden kelas yang keren itu berhasil. Seberapa tebal kulitnya. Tapi kenyataannya adalah status Yuanen jauh melebihi imajinasi Yue Zheng Yu. Setiap teman sekelas mereka memandangnya dengan jijik saat dia mencoba memprovokasi Yuanen. Tidak ada yang menganggapnya lawan yang pantas untuk presiden kelas mereka. Setelah itu. Ia dikurangi menjadi status pariah. Itu tidak akan membuat dia patah semangat. Salah satu alasan mengapa ia ingin menjadi siswa yang bekerja adalah untuk menemukan gadis malaikat jatuh. Tapi setelah bertanya-tanya. Menjadi jelas baginya bahwa tidak ada gadis berambut merah di antara siswa yang bekerja. Tanpa jalan lain untuk dijelajahi. Dia hanya bisa melaporkan temuannya ke Akademi. Namun apa yang dikatakan kepadanya masih sama dengan pertemuan pertama. Mereka mengatakan kepadanya bahwa Akademi akan menanganinya. Dan sebagai siswa. Tugasnya adalah belajar daripada mengejar usaha yang sia-sia. Namun. Ada hikmahnya untuk semua ini. Yue Zheng Yu selalu dibawa dengan legenda para siswa yang bekerja. Sekarang karena dia sendiri adalah seorang siswa yang bekerja. Dia bahkan lebih ingin tahu. Meskipun memasuki pelataran dalam adalah sebuah hadiah baginya. Dia ingin tahu lebih banyak tentang tipe orang yang mengibarkan sepanduk siswa yang bekerja. Sekarang. Dia akan bisa melihat sendiri. Ada pun menjadi teman sekamar Yuanen. Itu benar-benar keluar dari tangannya dan ulah Akademi. Mereka berdua siswa kelas 2. Bersambung. Terima kasih telah menonton.